Intro Selamat pagi adik-adik, selamat hari minggu Selamat berjumpa kembali dengan Kak Lingling ya Sekarang kita mau memulai ibadah kebaktian sekolah minggu Masih secara online Walaupun masih di rumah Jangan mengurangi semangat untuk menguji nama Tuhan ya Kita harus serius menguji nama Tuhan Mendengarkan firmannya dan berdoa Sebelum kita mulai kita bangkit berdiri yuk Kita semangat sambil menyanyi Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan Yuk adik-adik Terima kasih telah menonton! Kami mau bersorang Tinggikan namamu Haleluya Segala puji syukur Hanya bagimu Tuhan Sebab kau yang layak dipuja Kami mau bersorak Inikah namamu Haleluya Soraklah, haleluya Soraklah, haleluya Haleluya Soraklah, haleluya Soraklah, haleluya Haleluya Segala puji syukur Hanya bagimu Tuhan Sebab kau yang layak dipuja Kami mau bersorak Tinggikan namamu Haleluya Soraklah, haleluya Soraklah, haleluya Haleluya Soraklah, haleluya Soraklah, haleluya Haleluya Soraklah, 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 haleluya Zevanya Hagai dan Zagaria Dan Malayaki Nanti Dimana disitu dikisahkan Kisah hidup orang Israel yang Tidak mengikuti Jalan Tuhan Tidak hidup benar Dan dimana disitu juga kita akan Diajari mengenai hidup Mengutamakan Tuhan Mengutamakan Allah kita Nanti mungkin akan Lebih jelas Dicitakan oleh Kak Andi Ya sebelumnya itu Kita Berdoa dulu ya Adik-adik ya Mari kita berdoa Tuhan Yesus Tuhan yang amat baik Pada pagi hari ini Kami menghadap hadiratmu Untuk kami mau Memulai kebaktian kami Pimpinlah kami ya Tuhan Dari awal Pertengah hingga akhir Sehingga apa yang kami Boleh dengar Boleh kami lakukan Di dalam kehidupan kami Hari lepas hari Tuhan Pimpin juga Kakak yang akan bercerita Dan pimpin juga Kebaktian ini Dari awal Pertengah hingga akhir Tuhan Yesus Kuserahkan kebaktian ini Yang ada ke dalam Tangan Tuhan Yesus Dalam nama Tuhan Yesus Kami sudah berdoa Amin Sebelum kita mendengarkan Cerita firman Tuhan Dari Kandi Kita menyanyi Satu muhal lagu lagi ya Adik-adik ya Jalan serta Yesus Jalan serta Yesus Jalan sertanya Setiap hari Jalan serta Yesus Serta Yesus Selamanya Jalan dalam suka Jalan dalam duka Jalan serta Yesus Setiap hari Jalan serta Yesus Serta Yesus Serta Yesus Serta Yesus Jalan sertanya Setiap hari Jalan serta Yesus Serta Yesus Selamanya Jalan dalam suka Jalan dalam duka Jalan serta Jalan serta Setiap hari Jalan serta Yesus Serta Yesus Selamanya Selamat pagi adik-adik Minggu yang lalu Kita sudah belajar Mengenal Nabi Yunus Sampai Nabi Habaku Tema minggu yang lalu adalah Allah mencintai kerendahan hati Nah Untuk tema minggu ini Adalah hidup Mengutamakan Allah Sekarang kita akan belajar Mengenal Nabi Zephanya Sampai Maliagi Zephanya 3 Ayat 17 Sampai 20 Tuhan Allahmu Ada diantaramu Sebagai pengawan Yang memberi kemenangan Ia berkirang Karena engkau Dengan suka cita Ia membaharui Engkau dalam kasihnya Ia bersorak-sorak Karena engkau Dengan sorak-sorai Seperti pada hari Pertemuan Raya Aku akan mengangkat Malapetaka Daripadamu Sehingga oleh Karena engkau Tidak Lagi menanggung celah Sesungguhnya Pada waktu itu Aku akan bertindak Terhadap segala penindasmu Tetapi Aku akan menyelamatkan Yang pincang Mengumpulkan Yang terpencar Dan akan Membuat mereka Yang mendapat Malu menjadi Kepujian Dan kenamaan Di seluruh bumi Pada waktu itu Aku akan Membawa Kamu pulang Yakni pada Waktu Aku mengumpulkan Kamu Sebab Aku mau Membuat Kamu menjadi Kenamaan Dan kepujian Di antara Segala bangsa Di bumi Dengan memulihkan Keadaanmu Di depan mata mereka Firman Tuhan Sefanya adalah Anak kusi Dari cucu Buyut Giskiah Nabi ke-9 Di antara Nabi-Nabi ke-9 Sefanya adalah Seorang Nabi Yang melayani Dan bernubuat Pada Pemerintahan Seorang Raja Yehuda Bernama Yosia Memulai Pembangunan Bangsa Sekitar Tahun 622 Sebelum Masehi Dan Pembangunan Religius Bangsa Di sisi lain Digambarkan Dengan sangat Jelas Bahwa Terdapat Praktik Keagamaan Yang diwarnai Dengan Penyembahan Berhala Dan Sinkretisme Dengan Cara Pemerintahan Raja-Raja Sebelumnya Yaitu Manase Dan Amon Umat Disinkan Untuk Menyembah Berhala Seperti Baal Dan Milkom Sefanya Juga Menyebutkan Bahwa Cara hidup Para Pemimpinnya Sudah Mengikuti Cara hidup Bangsa Asing Istana Mereka Penuh Dengan Kekerasan Dan Penipuan Sebab Para Pemimpinnya Menyalahgunakan Kekuasaan Para Nabi Palsu Dan Imam Yang Berhianat Dan Sebagainya Lalu Raja Yosya Berusaha Untuk Menata Kembali Kehidupan Bangsa Tersebut Akan Tetapi Setelah Kematiannya Segala Usaha Yosya Boleh Dibilang Tidak Begitu Berdampak Karena Bangsa Israel Kembali Kepada Kebiasaannya Yang Semula Itulah Sebabnya Kenapa Sefanya Menyampaikan Pesan Allah Yaitu Hukuman Bagi Yerusalem Apabila Mereka Tidak Segera Bertobat Ia Menyerukan Supaya Bangsa Itu Merendahkan Hati Mereka Dan Memohon Pengampunan Sebab Allah Masih Memberikan Kesempatan Bukan Hanya Yerusalem Allah Juga Akan Menghukum Segala Bangsa Yang Congkak Angkuh Dan Membesarkan Dirinya Allah Akan Menghancurkan Segala Ilah Ilah Mereka Dan Segala Bangsa Yang Sujud Menyembah Kepada Ilah Ilah Tersebut Selain Itu Sefanya Juga Menyampaikan Bahwa Allah Akan Membangun Umat Yang Baru Yang Kudus Dan Taat Kepadanya Ia Akan Mengumpulkan Orang-orang Yang Rendah Hati Dan Mencari Cari Dia Yang Menyembah Dia Membuat Atau Peringatan Sefanya Kemudian Tergenapi Dengan Hancurnya Yerusalem Pada Tahun 587 Sebelum Masehi Dan Berpulangnya Bangsa Itu Setelah 50 Tahun Menjadi Tawanan Babel Sefanya Menyampaikan Pewartaannya Untuk Para Pembesar Dan Para Pemuka Agama Di Yerusalem Pokok Pemberitaan Nabi Sefanya Adalah Tentang Kedatangan Hari Tuhan Yang Merupakan Hari Yang Suram Bagi Bangsa Yehuda Bangsa Itu Akan Mengalami Penghakiman Dari Tuhan Namun Di Sisi Lain Sefanya Juga Mewartakan Bahwa Ada Janji Keselamatan Bagi Mereka Yang Mau Bertobat Dan Mengakui Kesalahannya Bacaan Ini Diambil Dari Hagai 2 Ayat 15 Sampai 19 Maka Berbicaralah Hagai Katanya Begitu Juga Dengan Umat Ini Dan Dengan Bangsa Ini Di Hadapanku Demikianlah Firman Tuhan Dan Dengan Segala Yang Dibuat Tangan Mereka Dan Yang Persembahkan Mereka Disana Adalah Najis Maka Sekarang Perhatikanlah Mulai Dari Hari Ini Dan Selanjutnya Sebelum Ditaruh Orang Batu Demi Batu Untuk Membangun Baik Tuhan Bagaimana Keadaanmu Ketika Orang Pergi Melihat Suatu Timbunan Gandum Yang Seharusnya Sebanyak 20 Gantang Hanya Ada Sepuluh Dan Ketika Orang Pergi Ketempat Pemerasan Anggur Untuk Mencendok 50 Takar Hanya Ada 20 Aku Telah Menghul Kamu Dengan Hama Dan Penyakit Gandum Dan Segala Yang Dibuat Tangannya Dengan Hujan Batu Namun Kamu Tidak Berbalik Kepadaku Demikianlah Firman Tuhan Perhatikan Mulai Dari Hari Ini Dan Selanjutnya Mulai Dari Hari Yang Ke 24 Bulan Kesembilan Mulai Dari Hari Diletak Dasar Baik Tuhan Perhatikanlah Hagai Hagai dalam bahasa Ibrani berarti perayaan Ia hidup sezaman dengan Nabi Sakarya Ia berkarya setelah tahun 520 sebelum Masihi Yaitu pada masa bangsa Israel telah kembali dari pembuangan di Babel Ia mungkin adalah salah seorang dari mereka yang dibuang ke Babel oleh Nebu Kad Nisar dan mewartakan pesan Allah mengenai pembangunan kembali baik suci setelah kembali dari pembuangan Fakta tertentu Fakta tertentu dari seorang Nabi Hagei ialah dia memimpin umat Israel menyelesaikan baik suci yang kedua setelah mereka kembali dari pembuangan Hagei adalah Nabi pertama dari tiga Nabi pembuangan Babel Setelah Hagei muncul Nabi Sakarya yang hidup sesaman dengannya selanjutnya Melaki yang hidup 100 tahun kemudian Hagei memulai pelayanannya sekitar 16 tahun setelah kepulangan kembali orang Yahudi ke Yehuda Setelah ditunda selama 15 tahun Pekerjaan pembangunan baik suci itu dilanjutkan kembali melalui upaya Hagei dan Sakarya Mereka menghimbau bangsa Israel dan membangkitkan mereka dari kemalasan mereka Dan mendorong mereka untuk memanfaatkan perubahan dalam kebijakan yang diambil oleh pemerintahan Persia Di bawah Darius pertama untuk membangun baik suci Sebagai Nabi yang berkarya pada masa setelah pembuangan Maka yang menjadi keprihatinan mereka pada saat itu ialah Pembangunan kembali kota Yerusalem dan pembangunan baik suci Sejak kembali dari pembuangan Bangsa Israel sudah mulai melupakan keterlibatan mereka Untuk membangun baik suci Dan kehilangan makna baik suci bagi bangsa Selain itu upaya pembangunan kembali baik suci telah dihentikan Karena gangguan-gangguan orang Samaria Sehingga Hagei menyampaikan keprihatinannya ini kepada Siru Babel Dan kepada Joshua, Imam besar Yahudi Pada masa itu situasi politik memberikan keuntungan bagi bangsa Israel Untuk segera melaksanakan pembangunan Sebab pemerintahan Persia sedang dalam kondisi krisis Hagei mewartakan pesan bahwa tanah mereka telah dinajiskan oleh karena dosa bangsa Israel Karena sehingga perlu dilakukan pembersihan dan pembangunan baik suci Agar Tuhan hadir di tengah-tengah bangsa itu Tuhan akan memberikan berkat yang melimpah bagi bangsa Israel Jika baik suci dibangun Tuhan akan memulihkan bangsa-bangsa dan memuliakan Siru Babel Pewartaannya ini tentu sejajar dengan warta Yeskiel Yang menunjukkan bahwa hari pembangunan akan datang Baik suci akan dibangun Dan bahwa segala suku akan hidup aman tentram Di bawah pimpinan seorang pemimpin dan imam Pewartaan dan himpuan Hagei ini terlaksana Sehingga pada tahun 516 sebelum masehi Baik suci yang baru telah selesai dibangun Nabi Hagei memiliki pemikiran bahwa Baik suci adalah wujud kehadiran Tuhan Dan kelanjutan dari karya penyelamatan Allah Tanpa kehidupan imam dan peribadatan kepada Tuhan Maka Tuhan tidak akan memberikan berkat dan kebaikan Bagi bangsa Israel pada saat itu Sehingga ia menggabungkan rencana politis Pembangunan baik suci dengan tuntutan bagi umat Yang seharusnya mengusahakan kesucian hidup Dalam tindakan mereka Lakaria 1 ayat 1-4 Seruan untuk bertobat Dalam bulan yang ke-8 pada tahun ke-2 zaman Darius Datanglah firman Tuhan kepada Nabi Sakaria bin Bereqia bin Ido Bunyinya Sangat murka Tuhan atas nenek moyangmu Sebab itu katakanlah kepada mereka Beginilah firman Tuhan semesta alam Kembalilah kepada aku Demikianlah mi firman Tuhan semesta alam Maka aku pun akan kembali kepadamu Firman Tuhan semesta alam Janganlah kamu seperti nenek moyangmu Yang kepadanya para Nabi Yang dahulu telah menyuruhkan demikian Beginilah firman Tuhan semesta alam Berbaliklah dari tingkah lakumu Yang buruk dan dari perbuatanmu yang jahat Tetapi mereka tidak mau mendengarkan Dan tidak mau menghiraukan aku Demikianlah firman Tuhan Sakaria Sakaria berarti Allah mengingat Adalah seorang Nabi Kerajaan Yehuda Dari Nabi ke-11 Dari 12 Nabi-Nabi kecil Sakaria juga merupakan keturunan imam Ia memperkenalkan dirinya Di dalam Sakaria 1 ayat 1 Sebagai anak Pereknya Seperti yang sudah kita simak Di pembahasan kita bagai Sakaria adalah Nabi yang hidup Sesaman dengan Hagai Mereka tampaknya ikut Dalam rombongan orang-orang Israel Yang pulang ke tanah air mereka Sama seperti Hagai Sakaria juga menyerukan Tentang pembangunan baik Allah Konteksnya juga sama Pada zaman itu Bangsa Israel Tidak sungguh-sungguh dalam Membangun baik Allah Sehingga Allah Sehingga Allah mengutus Sakaria dan Hagai Untuk mendorong bangsa itu Agar segera melanjutkan pembangunan Sebab baik Allah adalah pusat ibadah mereka Dan lebih lagi Merupakan lambang kehadiran Allah Dan amat penting Sebagai bagian dari identitas Bangsa tersebut Kitab Sakaria juga masuk Kedalam golongan tulisan Apokaliptik Karena di dalamnya terdapat Bahasa simbolis Seperti hewan Roh jahat Malekat Angka-angka Dan sebagainya Di dalam tulisannya Kita dapat menemukan Penglihatan-penglihatan Nabi Sakaria Tulisan-tulisannya tersebut Bertujuan untuk menghibur Bangsa Israel Dan di dalamnya juga Terdapat nubuat-nubuat Mesianik Tentang kehidupan Tuhan Yesus Kristus Tujuan tulisan Sakaria adalah Pertama untuk Mendesak pembangunan baik Allah Yang kedua adalah Untuk menyatakan Pengulihan Israel Dan bahwa Mesias Akan segera datang Baik Allah Selesai dibangun Pada tahun 15 516 Sampai 515 Sebelum Masih Tuhan mengasihi Israel Aku mengasihi kamu Firman Tuhan Tetapi kaum berkata Dengan cara bagaimanakah Engkau mengasihi kami Bukankah esau itu kakak Yaakob Demikianlah firman Tuhan Namun aku mengasihi Yaakob Tetapi Membenci esau Sebab itu aku membuat Pegunungannya menjadi sunyi sepi Dan tanah pusakannya Aku jadikan badang burun Apabila Edom berkata Kami telah hancur Tetapi kami akan Membangun kembali Rerut Tuhan itu Maka beginilah firman Tuhan Semesta alam Mereka boleh membangun Tetapi aku akan Merobohkannya Dan orang akan Menyebutkannya daerah Kepasikan Dan bangsa yang kepadanya Bangsa yang tidak datang Untuk merayakan Hari Raya Pondok Daun Pada waktu itu Akan tertulis pada Kerencingan-kerencingan kuda Kudus bagi Tuhan Dan kuali-kuali di rumah Tuhan Akan seperti Bukur-bukur penyeraman Di depan mesbah Maka segala kuali Di Yerusalem Dan di Yehuda Akan menjadi kudus Bagi Tuhan Semesta alam Semua orang Yang persembahkan Korban akan datang Mengambilnya Dan memasak Di dalamnya Dan tidak akan Ada lagi Pedagang di rumah Tuhan Semesta alam Pada waktu itu Maliagi Maliagi Berarti putusan Atau Malekatku Adalah seorang Nabi Nabi terakhir Dalam urutan Nabi-Nabi kecil Dalam Kanon Perjanjian lama Maliagi Berasal dari Sebulun Dan dilahirkan Setelah Pembuangan Ia meninggal Dalam usia muda Dan dimakamkan Di negerinya sendiri Bersama Nenek moyangnya Maliagi Bernubuat Setelah Nabi-Nabi Haggai Dan Zakaria Dan menduga Bahwa ia Menyampaikan Nubuatnya Sekitar Tahun 420 Sebelum Masih Setelah Kembalinya Nehemiah Yang kedua Kali Dari Persia Atau Kemungkinan Sebelum Kepulangannya Kitab ini Barangkali Memang Ditulis oleh Maliagi Sendiri Dan Ditulis Ketika Persia Mengalahkan Babel Tepatnya Setelah Pembangunan Kembali Baik Allah Kitab ini Berisi tentang Tuntutan Allah Atas Kualitas Spiritualitas Mereka Yang rusak Sebab Mereka Melayangkan Ibadah Mereka Hanya Sebatas Formalitas Belakang Maliagi Melihat Bahwa Umat Israel Tampaknya Semakin Melupakan Kasih Allah Kepada Mereka Sehingga Keinginan Dan Kerinduan Untuk Menyembah Dan Menuruti Allah Semakin Hilang Hal itu Tampak Dari Bagaimana Mereka Bersikap Di Dalam Ibadah Mereka Maliaki Mengkritik Para Imam Yang Mempersembahkan Korban Kepada Allah Dengan Tidak Sungguh Sungguh Sikap Mereka Menjadi Demikian Tampaknya Karena Mereka Bukan Lagi Bangsa Yang Merdeka Pada Tahun 538 Sebelum Masihi Persia Berhasil Mengalahkan Babel Setelah Itu Bangsa Israel Dibolehkan Untuk Pulang Ke Tanah Mereka Dan Membangun Kembali Bayacuji Namun Demikian Mereka Tetap Berada Di Bawah Kendali Kerajaan Persia Barangkali Hidup Bangsa Israel Cukup Sulit Sehingga Mereka Berfikir Apakah Allah Benar-benar Akan Memulihkan Keadaan Mereka Walaupun Mereka Beribadah Secara Benar Di Hadapannya Namun Tampaknya Keadaan Yang Tidak Juga Pulih Membuat Mereka Menjadi Ragu Dan Menjalankan Peribadatan Mereka Dengan Tidak Sungguh Sungguh Oleh Sebab Itu Maliaki Datang Dan Mengingatkan Mereka Akan Perbuatan Perbuatan Mereka Tersebut Dan Menyatakan Bahwa Hukuman Allah Kepada Para Imam Yang Menyelewengkan Ajaran Yang Seharusnya Kesimpulannya Adalah Dari Keseluruhan Kitab Ini Tadi Tentu Kita Menemukan Banyak Nilai Yang Berharga Namun Kita Akan Fokus Pada Satu Pesan Yang Berharga Yaitu Hidup Dengan Mengutamakan Allah Hidup Dengan Mengutamakan Allah Berarti Menempatkan Allah Di atas Segala Kepentingan Kita Kitab Sefanya Memperlihatkan Kepada Kita Bagaimana Kualitas Hidup Orang Israel Yang Tidak Terarah Mereka Mereka Hidup Demi Kesenangan Mereka Saja Seperti Menindas Orang Lain Menipu Tidak Taat Kepada Allah Dan Sebagainya Kitab Sakarya Dan Hagai Memperlihatkan Kepada Kita Bagaimana Orang Israel Lebih Mementingkan Hidup Mereka Daripada Membangun Baid Allah Mereka Tinggal Di rumah Yang Bagus Sementara Baid Allah Masih Berbentuk Reruntuhan Kitab Maliaki Memperlihatkan Kepada Kita Bagaimana Peribadahan Orang Israel Yang Tidak Bersungguh Sungguh Hanya Sebatas Formalitas Hidup Mengutamakan Allah Adalah Cara Hidup Anak-anak Tuhan Banyak Yang Bisa Kita Lakukan Contohnya Kalau Hari Minggu Kita Malas Belibadah Alasannya Bangun Kesiangan Kita Harus Mengesampingkan Kemalasan Kita Dan Mengutamakan Allah Ibadah Dengan Sungguh Sungguh Mendengarkan Firman Tuhan Dengan Tulus Hati Rajin Berdoa Dan Sebagainya Yang Saat Ini Sangat Mendesak Adalah Ketika Kita Dituntut Untuk Mentaati Protokol Kesehatan Akibat Marahnya COVID-19 Tentu Tentu Tidak 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 Nyaman Jika Kita Harus Memakai Masker Terus Menerus Tetapi Karena Kita Anak Tuhan Kita Harus Mengasih Sesama Kita Kita Harus Mengasih Bapak Mengasih Mama Adik Kakak Serta Teman Teman Kita Caranya Tentu Dengan Menjaga Kesehatan Menjaga Kebersihan Dan Mentaati Protokol Kesehatan Kiranya Tuhan Memberkati Kita Semua Amin Mari Kita Berdoa Tuhan Yesus Yang Baik Terima Kasih Atas Segala Berkat Dan Kasih Kalun Terima Kasih Tuhan Karena Firman Pada Hari Ini Mengingatkan Kami Untuk Mengutamakan Engkau Ya Tuhan Tuhan Di Masa Yang Sulit Seperti Sekarang Ini Semua Yang Serba Terbatas Kita Tidak Bisa Beribadah Di Tempat Ibadah Kita Diharuskan Beribadah Dari Rumah Mampukan Kami Untuk Terus Tetap Semangat Mengikuti Ibadah Berikan Kami Ketekunan Berikan Kami Kekuatan Berikan Kami Motivasi Untuk Kami Terus Bisa Mempersembahkan Hidup Kami Untuk Mengutamakan Engkau Ya Tuhan Tuhan Yesus Mampukan Kami Untuk Terus Mengikuti Anjuran Pemerintah Di Dalam Protokol Kesehatan Kami Menyayangi Diri Sendiri Menyayangi Keluarga Kami Dan Sesama Kami Dengan Mengikuti Anjuran Pemerintah Kiranya Kau Sertai Kami Ya Tuhan Berkati Sudah Kiranya COVID-19 Ini Segera Berlalu Dari Muka Bumi Terima Kasih Ya Tuhan Kami Serahkan Semuanya Dalam Tangan Dan Kuasa Amin Kita Sudah Mendengarkan Cerita Firman Tuhan Dari Kak Andi Yang Hidup Mengutamakan Allah Disitu Dibahas Empat Kitab Kitab Sifanya Menerangkan Mengenai Kualitas Hidup Orang Israel Yang Tidak Terarah Mereka Hidup Dengan Kesenangan Mereka Sejah Seperti Menindas Orang Berbohong Tidak Kepada Allah Dan Dari Kitab Zagaria Dan Hagai Juga Menglihatkan Kepada Kita Bagaimana Hidup Orang Israel Lebih Mendingan Hidup Mereka Hidup Mereka Hidup Di rumah Yang Megah Dan Koko Sedangkan Baik Allah Dibiarkan Terbengkalai Masih Dalam Bentuk Peruntukan Terus Kitab Maleaki Menunjukkan Kepada Bagaimana Kepribadian Orang Israel Yang Beribadah Secara Tidak Sungguh Sungguh Begitu Nah Hidup Mengutamakan Allah Adalah Ciri Anak Anak Tuhan Ya Contohnya Kita Beribadah Dengan Sungguh Sungguh Mendengarkan Firman Tuhan Dengan Tulus Hati Rajin Berdoa Apalagi Dalam Keadaan Pandemi Sekarang Ya Kita Dituntut Harus Mengikuti Protokol Kesehatan Dimana Kita Tidak Nyaman Harus Terus Memakai Masker Ya Nah Kita Harus Membuang Kemalasan Itu Karena Kita Anak Anak Tuhan Hidup Mengutamakan Allah Ya Contohnya Kita Kan Harus Mengikuti Protokol Kesehatan Yaitu 5M Ya 1 Mencuci Tangan 2 Memakai Masker 3 Menjaga Jarak 4 Menjauhi Kerumunan 5 Mengurangi Mobilitas Ya Kita Kita Akan Berdoa Siapa Yang Akan Dilakukan Oleh Rekan Kita Mari Kita Berdoa Tuhan Yesus Terima Kasih Atas Berkat Penyertaan Tuhan Dalam Sepanjang Hidup Kami Kami Mendoakan Bangsa Dan Negara Kami Supaya Bisa Tetap Kuat Menghadapi Pandemi Ini Kami Juga Berdoa Buat Sekolah Kami Walaupun Harus Online Kami Masih Tetap Patuh Dan Semangat Mengikuti Dan Mengerti Apa Yang Diajarkan Oleh Bapak Ibu Guru Kami Tuhan Berkatilah Keluarga Kami Dengan Berkat Dan Kesehatan Juga Kami Berdoa Untuk Kakak Kek Sekolah Minggu Yang Sudah Membantu Kami Dalam Ibadah Hari Ini Dalam Nama Tuhan Yesus Kami Berdoa Amin Tiba Saatnya Kita Akan Memberikan Persembahan Ya Dengan Cara Kita Mengumpulkan Di Amplot Kemudian Kita Titip Ke Mama Papa Jika Kita Ke Gedung Gereja Untuk Dimasukkan Kota Dan Kalau Bisa Kita Menitip Untuk Mentransfer Uang Tersebut Ke Barcode Di bawah Ini Atau Ke Rekening Gereja Di bawah Ini Ya Adik Adik Sebelum Persembahan Kita Menyandikan Lagu Aku Bawa Dan Berikan Aku Bawa Dan Berikan Persembahanku Pada Yesus Pada Tuhan Juru Selamaku Aku Bawa Dan Berikan Persembahanku Pada Yesus Pada Tuhan Juru Selamat Selamat Bawa Dan Berikan Persembahanku Pada Yesus Pada Tuhan Juru Selamat Terima kasih Tuhan Yesus Berkati Kami Senantiasa Amin Kebakian Sekol Minggu Kita Ini Tuhan Sekerah Berakhir Tapi Sebelum Doa Penutup Kita Nyanyi Satu Lagu Lagi Yaitu Hidupku Bukannya Aku Lagi Semangat Ya Adik Adik Yuk Mari Kita Bernyanyi Hidupku Hidupku Bukannya Aku Lagi Tapi Yesus Dalamku Hidupku Bukannya Aku Lagi Tapi Yesus Dalamku Yesus Hidup Yesus Hidup Dalamku Hidupku Bukannya Aku Lagi Tapi Yesus Dalamku Yesus Hidup Hidup Bukannya Aku Lagi Tapi Yesus Dalamku Hidup Bukannya Aku Lagi Tapi Yesus Dalamku Yesus Hidup Yesus Hidup 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 Bukannya Aku Lagi Tapi Yesus Dalamku Yesus Hidup Yesus Hidup Hidup Dalamku Hidup Hidup Bukannya Aku Lagi Tapi Yesus Hidup 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 berdoa, Tuhan Yesus yang maha baik, terima kasih atas penyertaanmu dalam kebaktian ini dari awal, pertengahan, hingga akhir, Tuhan terima kasih Tuhan telah memimpin kami menyertai kami, Tuhan biarlah apa yang kami dengar mengenai cerita keman Tuhan, mengenai hidup mengutamakan Allah, biarlah kami lakukan di dalam kehidupan kami hari lepas hari Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus dan kami juga berdoa seperti doa yang kau ajarkan kepada kami, Bapak kami yang ada dalam kerjaan surga, dikuriskanlah namamu, datanglah kerajaanmu jadilah kendakmu di bumi seperti di surga, berikanlah kami pada hari ini, makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan segala kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat karena engkau lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya Bapak terima kasih Bapak terima kasih Bapak terima kasih Amin Adik-adik, selamat hari Minggu Tuhan Yesus memberkati Daaah